Intro Tampaknya China memang tidak bisa dianggap remeh saat ini dengan kekuatan militernya yang berada di posisi ketiga dunia dan kekuatan ekonominya berada di urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat. Pasalnya, walaupun China seakan telah menghadapi konfrontasi militer terhadap Jepang, India, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, China tetap terlihat santai-santai saja untuk terus memperkuat wilayah kekuasaannya dengan cara yang sama, yaitu klaim sepihak wilayah milik negara-negara lain. Namun selain semakin memanasnya situasi keamanan atau perdamaian di Laut China Selatan, kali ini China juga seakan telah menunjukkan taring kekuasaannya terhadap India sebagai saingannya, yang sama-sama berada di posisi lima besar sebagai negara militer terkuat di dunia. Walaupun kedua negara ini memiliki kekuatan yang sama di dalam hal kekuatan militer, namun tampaknya China tidak memilih merek untuk mengklaim wilayah negara tetangganya, walaupun memiliki kekuatan armada tempur yang sangat besar. Hal itu terbukti ketika pelanggaran yang berulang kali militer China lakukan sebelumnya. Saat itu militer China melakukan penerobasan di perbatasan antara kedua negara tersebut. Bahkan militer China kerap melakukan aksi provokasinya terhadap tentara India. Walaupun China saat ini kerap melakukan aksi klaim sepihaknya, dan hingga melakukan provokasi di wilayah perbatasan China dan India. Namun bukan berarti China akan lebih mudah menguasai wilayah persengketaannya dengan India. Sebab kekuatan militer China dan India sama-sama berada di posisi yang sebanding. Apalagi jika kita berbicara sistem pertahanan rudal, karena kedua negara ini memiliki kekuatan rudal jelajah yang masing-masing memiliki hulu ledak nuklir. Tentunya tidak bisa dibayangkan jika kedua negara ini melakukan pertempuran nuklir yang sudah pasti akan mengakibatkan ratusan juta jiwa yang akan menjadi korban. Apalagi di dalam hal ini, Amerika Serikat tidak ikut campur tangan untuk menengai konflik yang sudah lama antara India dan China itu. Pasca semakin memanasnya, hubungan India dengan China yang mengakibatkan tentara India terluka dan mencuat ke publik. Tentunya India sebagai negara berdaulat tidak akan membiarkan militer kebanggaannya dilukai dalam ketegangan di perbatasan baru-baru ini. Walaupun pemerintah China menginginkan untuk menyelesaikan perselisian melalui pembicaraan kedua negara, tentunya perselisian tersebut sudah melukai nama baik militer India. Namun tidak bisa dipungkiri jika situasi yang semakin memanas antara kedua negara ini bisa menimbulkan peperangan baru. Sebab sebelumnya, ratusan tentara India dan China terlibat dalam pertempuran terakhir yang terkonsentrasi di wilayah Ladakh India atau di seberang Tibet. Kedua negara ini memiliki beberapa titik sangketa di sepanjang 3.500 km perbatasan mereka. Karena saling klaim atas perbatasan itu, mereka lalu berperang di perbatasan pada tahun 1962 lalu. Dan setelah peperangan itu, hingga saat ini kerap terjadi pertengkaran rutin antara kedua negara tersebut. Itulah awal mula terjadinya konflik berdarah atau peperangan yang terjadi antara India dan China. Dan hal ini bukanlah sebuah kisah historis biasa. Sebab sebelumnya, telah memakan banyak korban. Adapun tingkat ketegangan terakhir antara China dengan India meletus pada 9 Mei ketika puluhan tentara China dan India terluka dalam perkelahian dan saling melempar batu di negara bagian Sikkim. Namun kali ini, aksi klaim China telah berpindah sebab yang terbaru kedua negara ini telah bersinggungan di wilayah yang berbeda atau pusat pertikaian sekarang di Ladak yang berpusat di zona lemba Galwan untuk mengontrol akses ke beberapa titik strategis di perbatasan Himalaya yaitu di sekitar perbatasan antara China dan India. Namun saat ini, selain saling menyalahkan satu sama lain di sekitar wilayah sengketa kedua negara ini juga telah terjadi gesekan fisik yang menyebabkan tentara India sedikit terluka akibat adu jotos antara kedua tentara penjaga perbatasan tersebut. Menanggapi akan hal itu, para analis mengatakan bahwa pembangunan jalan baru India di wilayah tersebut memungkinkan adalah menjadi penyebab perselisian antara India dan China saat ini. Namun yang pastinya, kedua belabiak saat ini telah mengirimkan bala bantuan dan alat berat ke Sona tersebut untuk saling mempertahankan wilayah yang diklaimnya sebagai wilayah kedaulatan kedua negara masing-masing. Dengan pengerahan alat berat atau tempur di wilayah konflik tentunya tidak bisa dipungkiri jika situasi di wilayah tersebut rawan akan terjadinya pertempuran. Tentunya, kedua negara yang tetap saling ngotot dan mempertahankan klaim sepihak mereka bisa saja menimbulkan adu kekuatan alut sista tempur sebab kedua negara mengaku akan mempertahankan harga diri dan wilayah kedaulatannya di sekitar Sona Sengketa. Namun yang cukup menarik kali ini, militer Amerika Serikat tidak ikut terlibat untuk menengai permasalahan kedua negara tersebut. Walaupun sebelumnya Amerika Serikat telah menawarkan bantuan terhadap India. Tidak heran jika India menolak tawaran bantuan dari Amerika Serikat untuk menengai permasalahan tersebut. Sebab jika berbicara kekuatan tempur atau alut sista tempur Cina dengan India tidak berbeda jauh. Sebab India berada di posisi keempat dunia, sedangkan Cina berada di posisi ketiga dengan kekuatan militer tempur terbesarnya di dunia. Tentunya hal ini sedikit berbeda dengan kondisi pertikaian atau aksi saling klaim Cina dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang notabene memiliki kekuatan tempur yang jauh dari kata kuat. Sebab di Asia Tenggara hanya Indonesia saja yang masuk daftar 16 militer terkuat di dunia. Penolakan India terhadap bantuan Amerika Serikat bukan tidak memiliki sebuah alasan. Sebab jika sebuah negara telah bekerja sama dengan Amerika Serikat, maka sudah jelas saja negara tersebut harus membeli alut sista tempur milik Amerika Serikat sebagai imbalannya. Hal ini terbukti ketika masa reformasi Taiwan terhadap Cina yang menginginkan merdeka atau berdaulat sendiri atas Cina. Selain itu, keberhasilan Amerika Serikat melobi Filipina baru-baru ini untuk memperpanjang kontrak keamanan negaranya tampaknya cukup berhasil sebab Filipina menyetujui tawaran perpanjangan kerjasama terhadap Amerika Serikat. Namun jika kita berbicara soal konflik perbatasan antara India dan Cina, tentunya terlihat semakin meningkatkan tensi peperangan atau perdamaian antara negara jika tidak dilakukan dengan baik. Untuk meredup konflik antara militer di perbatasan tersebut, India telah mengikuti kebijakan yang jelas untuk menjaga hubungan baik terhadap negara-negara tetangganya. Namun kadang-kadang situasi muncul dengan Cina, walaupun sebelumnya telah dilakukan pendekatan melalui hubungan diplomatik. Namun situasi yang semakin memanas antara India dan Cina saat ini membuat Rusia merasa sangat khawatir. Namun Moskow juga menyatakan percaya terhadap kedua negara raksasa Asia tersebut akan menyelesaikan masalah dengan damai. Kekuatiran Moskow itu disampaikan wakil kepala misir Rusia DCM Didelhi, yaitu Roman Babushkin, yang menyatakan rasa kekuatirannya dengan situasi saat ini di line of actual control. Sehingga Rusia akan mendorong setiap upaya di dalam menyelesaikan situasi konflik antara kedua negara tersebut. sebab hingga saat ini, Rusia telah menjadi teman India yang telah teruji oleh waktu dan menjadi pemasok utama peralatan pertahanan Nedelhi selama beberapa dekade. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Moskow terkesan jengkel dengan kedekatan strategis India dengan Amerika Serikat yang semakin berkembang. Namun pemerintah India juga telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Rusia dan Moskow, tetap menjadi teman dekat. Di sisi lain, Rusia juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan China dan juga memiliki hubungan dekat dengan Beijing. Walaupun India tidak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, namun pada minggu lalu, India menyatakan jika pihaknya tetap teguh dalam tekadnya di perbatasan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!